Hai, welcome to another spoiler. Hari ini gue mau nyeritain sebuah film, tapi sebelumnya gue mau berterima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dan subscribe channel ini. Kali ini gue mau nyeritain salah satu film terbitan Amerika Serikat yang disutradarai oleh Sylvester Stallone. Dan judul film ini adalah The Expendables. Film yang mengisahkan tentang sebuah kelompok tentara elit bayaran ini rilis di tahun 2010, guys. Tentara bayaran itu ditugaskan untuk membunuh seorang pemimpin diktator di salah satu pulau, di mana pemimpin tersebut sebenarnya diperalat oleh seorang mantan anggota CIA. Dan tentu saja, tugas itu sangatlah berbahaya. Tetapi karena kebarbaran tim di Expendables, nanti kita akan dibuat tegang dan dibuat deg-degan oleh aksi para tentara tersebut. Pasti kalian penasaran kan dengan film ini? Oke, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Di suatu tempat, tepatnya di negara Somalia, terdapat teluk bernama Aden. Di sana terdapat gerombolan kelompok penjahat yang sudah membajak kapal beserta para awaknya selama kurang lebih tiga bulan. Mereka meminta tebusan kepada perusahaan pemilik kapal tersebut. Namun, mereka dikejutkan dengan kedatangan tim di Expendables yang ternyata sudah disewa terlebih dahulu untuk membebaskan awak kapal yang disandra tersebut. Tim di Expendables itu membawa uang sebesar 3 juta dolar sebagai tebusan yang akan diberikan kepada para pembajak. Tetapi, pembajak kapal itu malah meminta uang tebusan sebesar 5 juta dolar, guys. Bukan 3 juta dolar. Walah, nombok dong. Kemudian, karena para penjahat tersebut tidak mau bersyukur atas uang tebusan yang didapatkan, Gunner yang sudah tidak sabar atas kelakuan para penjahat itu langsung aja menembakkan sebuah peluru shotgun ke arah pemimpin mereka. Dan di Expendables, melanjutkan aksi mereka hingga misi berhasil. Dan tiba-tiba, Gunner dengan jiwa psikopatnya malah ingin menggantung mayat dari salah satu penjahat itu, guys. Barney memperingatkan Gunner untuk tidak melakukan tindakan yang sangatlah tidak manusiawi tersebut. Dan dari belakang, Yin langsung menyerang Gunner agar Gunner tidak melakukan hal tercala itu. Namun karena tubuh Gunner lebih besar dan berotot daripada Yin, maka Yin pun kalah. Barney melihat Gunner sudah keterlaluan, mau tidak mau ia menodongkan pistol ke arah Gunner supaya Gunner menghentikan aksi brutalnya. Yin berpindah ke sebuah pulau bernama Vilena. Di sana terdapat istana seorang jenderal yang bernama Garza. Saat itu datang anak buah si Garza ini dengan membawa tiga orang pengkhianat. Ketiga orang tersebut dianggap pengkhianat karena mereka telah mencuri apapun yang tumbuh di tanah di daerah itu. Karena menurut mereka, seluruh tanah yang ada di pulau itu adalah milik sang jenderal. Saat sang jenderal ingin menembak ketiga orang itu, tiba-tiba ada seseorang yang mendahulunya dan orang itu adalah James Minru. James Minru adalah seorang mantan anggota CIA yang dipecat karena sifatnya yang serakah guys. Kemudian, ia bekerjasama dengan jenderal Garza untuk membangun bisnis ganja yang akan diolah menjadi dodol di pulau Vilena. Kemudian, scene berpindah ke sebuah gereja. Barney menemui seseorang bernama Mr. Church. Karena susah penyebutannya, maka kita beri saja dengan nama Mr. Chan. Mr. Chan yang tidak lain adalah orang yang memberikan Barney dan kelompoknya pekerjaan tadi guys. Tak lama kemudian, datang seseorang bernama Trench Mauser yang faktanya ia dulu adalah rekan kerja satu tim dengan Barney Rose. Di sini Mr. Chan menceritakan bahwa terdapat sebuah pulau bernama Vilena. Di mana pulau tersebut dikuasai oleh Garza yang terkenal dengan kediktatorannya. Perlu diketahui guys, ternyata banyak teman dari Mr. Chan ini yang bermasalah dengan si Jenderal Garza. Kemudian, Trench Mauser sepertinya menolak pekerjaan itu dan ia melemparkan pekerjaan tersebut kepada Barney Rose. Setelah itu, Mr. Chan meminta kepada Barney dan teman-temannya untuk membunuh Jenderal tersebut. Karena menurut Barney, ini adalah misi yang sangat berbahaya. Ia pun meminta bayaran kepada Mr. Chan sebesar 5 juta dolar atau setara dengan 70 miliar rupiah. Wow, bisa beli sebag buat seumur hidup atuh. Barney meminta pada Mr. Chan untuk membayar setengahnya dulu sebagai DP agar misi bisa segera dijalankan. Dan Mr. Chan pun menyanggupinya. Tetapi di sini, Mr. Chan juga memperingatkan Barney untuk tidak membawa kabur uang DP tersebut. Jika tidak, Mr. Chan akan menghabisinya beserta teman-temannya. Singkat cerita. Setelah Barney sampai di markas mereka, tiba-tiba Gunner datang dan ingin ikut bersamanya dalam menjalankan tugas kali ini. Tetapi karena kejadian di Somalia beberapa waktu lalu, sepertinya Barney sudah tidak mempercayai Gunner untuk menjalankan tugas tersebut. Karena hal itu, mau tidak mau, Barney akhirnya mengeluarkan Gunner dari tim di Expendables. Karena merasa sakit hati, Gunner sempat mengancamnya sambil berjalan meninggalkan Barney. Kemudian, Barney mengumpulkan timnya dan menjelaskan mengenai tugas yang ia dapatkan itu. Di mana, nantinya di Pulau Vilena, mereka akan menghadapi ratusan tentara yang menjaga pulau tersebut. Setelah itu, Barney mengajak Lee untuk mengecek keadaan Pulau Viena terlebih dahulu demi memudahkan mereka dalam menyusun rencana nantinya. Saat sampai di Pulau Vilena, mereka langsung melapor ke pos pengamanan yang berada di pulau tersebut sambil melakukan penyamaran, yakni sebagai fotografer burung-burung eksotis. Dan mereka juga mengaku bahwa di dalam pesawat mereka terdapat hewan-hewan yang sedang terluka. Saat Barney dan Lee sedang melewati sebuah pasar, kebetulan di sana ada satu pasukan yang sedang lewat dan mereka semua menghancurkan apapun yang menghalangi mereka di pasar tersebut. Di sana, juga terdapat James yang sepertinya sedang menuju ke sebuah tempat. Kemudian Barney dan Lee mampir di sebuah warung nasi padang yang berada di pulau tersebut. Dan tak lama kemudian, datang seorang wanita yang akan membantu mereka di sana. Wanita tersebut bernama Sandra. Setelah itu, Sandra mengajak mereka berdua untuk berkeliling-keliling sambil melihat keadaan di daerah tersebut. Saat di perjalanan, Sandra juga curhat bahwa dulu pulau ini adalah pulau yang sangat indah namun sekarang menjadi sebuah tempat yang menyeramkan karena kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh General Garza. Di sini, Sandra juga mengatakan bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal. Kemudian, Barney sempat meminta Sandra untuk sedikit mendekat ke istana karena Barney ingin melihat pemandangan di sana. Setelah itu, terlihat James dan General Garza beserta anak buahnya sedang berada di lahan ganja milik mereka yang belum siap panen. James merasa kecewa karena waktu panen mereka telat sampai 8 minggu. Lalu James meminta kepada General Garza untuk lebih menekan hal ini kepada rakyatnya karena James ingin ganja tersebut. General Garza juga memperingati James untuk tidak berbicara seperti itu di depan anak buahnya. Tetapi karena James merasa lebih berkuasa dibandingkan General Garza ia malah makin menekan general itu. Ketika kamu berbicara seperti ini kepada saya di depan lelaki saya, itu tidak baik. Di tengah perjalanan, Lee meminta turun di sebuah hutan tanpa sebuah alasan dan kemudian Sandra bersama Barney kembali berjalan meninggalkan Lee di sana. Saat sampai di lokasi, Barney hanya bisa melihat istana itu dari kejauhan. Barney juga sempat menaruh curiga kepada Sandra karena bisa saja Sandra menjebak mereka berdua. Karena Barney merasa aneh bagaimana bisa seorang wanita yang cantik dan merupawan bisa terlibat dalam masalah seperti ini. Namun Sandra bilang bahwa ia mendapatkan tugas dari temannya karena temannya ini merasa takut untuk menjalankan tugas tersebut. Saat sedang berbincang, tiba-tiba datang satu mobil pasukan tentara yang akan menangkap Sandra karena ternyata Sandra adalah anak dari General Garza itu sendiri. Kemudian James yang mendapatkan laporan tentang penyerangan yang dilakukan Barney dan Lee langsung menuju ke lokasi. Setelah itu, Barney, Lee, dan Sandra bergegas pergi menuju ke dermaga tempat mereka memarkirkan pesawatnya. Saat sampai di sana, Lee menyuruh Sandra untuk masuk ke dalam pesawat dan Barney sedikit mengulurkan waktu sembari menunggu pesawatnya menyala. Namun ketika Lee hendak masuk ke dalam pesawat, tiba-tiba Sandra menolak ikut bersama mereka dan memilih untuk tetap tinggal di sana. Lee tidak memiliki banyak waktu untuk membujuk Sandra dan ia menyiapkan pesawatnya untuk segera lepas landas dari sana. Setelah pesawat menyala, Barney langsung bergegas masuk ke dalam pesawat. Saat di dalam, tiba-tiba jiwa barbarnya Barney muncul. Ia tidak langsung pergi dari pulau itu, tapi malah justru memutar balik untuk menyerang pasukan Garza kembali dan kali ini, Lee yang akan beraksi. Namun sayang sekali, James dan bodyguard-nya malah selamat karena mereka sempat melompat ke dalam air sebelum ledakan besar itu terjadi. Sin berpindah ke istana sang jenderal. Di sana, James memperlihatkan rekaman CCTV saat Barney dan Lee menyelundup masuk dengan menyamar sebagai tukang foto burung eksotis. Dan akibat aksi penyerangan yang dilakukan Barney dan Lee, sebanyak 41 orang pasukan tewas. Kemudian mereka menetapkan Sandra sebagai orang yang telah membantu Barney dan Lee untuk masuk ke dalam pulau Vilena lebih dalam. Setelah itu, kita akan dibuat terkejut karena kemunculan Gunner di sana. Ternyata, setelah dipecat dari tim di Expendables, Gunner memang menyimpan rasa dendam kepada Barney dan teman-temannya. Oleh karena itu, ia berhianat dan bekerja sama dengan James untuk membunuh seluruh anggota di Expendables. Singkat cerita, setelah Barney dan Lee sampai di markasnya, mereka kembali melakukan sebuah analisa. Dan akhirnya, diketahui bahwa Mr. Chan merupakan orang penting di CIA. Dan dia menyewa tim di Expendables untuk membunuh jeneral yang ada di pulau Vilena. Selain jeneral Garza, ternyata ada orang yang lebih berpengaruh daripada jeneral tersebut, yaitu James Minru. Dan pada akhirnya, dialah yang akan menjadi target sesungguhnya. Setelah melakukan analisa kembali, Barney merasa bahwa misinya kali ini sangatlah membahayakan dirinya beserta tim di Expendables. Dan akhirnya, Barney mengambil keputusan untuk membatalkan misi mereka. Di sisi lain, James dan anak buahnya mencari keberadaan Sandra di seluruh penjuru pulau Vilena. Sandra pun berhasil ditangkap oleh James dan anak buahnya. Kemudian, Sandra diintrogasi dengan sangat kejam oleh James dan ia sama sekali tidak mendapatkan jawaban apapun dari Sandra. Setelah itu, di markas di Expendables, Barney merasa khawatir kepada Sandra, karena seharusnya ia ikut dengan dirinya untuk keluar dari pulau tersebut. Barney merasa kasihan dan terus memikirkan Sandra, hingga pada titik di mana Barney memutuskan untuk pergi ke pulau itu sendiri demi menyelamatkan Sandra. Tentu saja, ini bukanlah sebuah tugas melainkan hanya demi kepentingan pribadi. Lee sempat mencegah Barney yang ingin kembali lagi ke pulau Vilena, karena pulau tersebut sangatlah berbahaya. Tetapi karena rasa persaudaraan yang begitu tinggi, Yin juga akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Barney ke pulau itu. Namun saat mereka sedang di jalan, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan orang yang ternyata salah satu dari gerombolan itu adalah mantan anggota di Expendables, yaitu Gunner. Dan aksi kejar-kejaran yang dibaluti oleh aksi tembak-menembak pun tak bisa dihindari. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah gudang dan Barney mengorbankan mobilnya untuk menjebak Gunner. Karena hal tersebut, Barney sempat terjebak di dalam mobil. Dan untuk menghentikan Gunner, Yin yang jauh lebih besar dari Yin tentu membuat Gunner mudah untuk mengangkat tubuh Yin itu. Ketika Gunner ingin membunuh Yin, Dari arah lain, Barney dengan terpaksa harus menembakkan sebuah peluru yang mengarah tepat di atas jantung Gunner dan menyebabkan Gunner terjatuh dan tak berdaya. Setelah itu, Barney dan Yin kembali ke markas mereka. Di sana, mereka disambut oleh semua teman-temannya yang sudah menyiapkan segala perlengkapan untuk keberangkatan mereka ke Pulau Vilena. Tentu hal tersebut mereka lakukan karena tingkat solidaritas mereka yang sangat tinggi, satu sama lain. Saat mereka semua sudah sampai di lokasi, Barney menyuruh teman-temannya tersebut untuk memasangkan bom, sebut saja bom tempel, di seluruh tempat yang ada di gedung tersebut. Dan tak lupa, mereka juga menyingkirkan satu persatu penjaga yang ada di tempat itu. Sementara di dalam istana, James dan sang jenderal terlihat cekcok karena sang jenderal menuduh James telah menyewa tentara bayaran dengan tujuan membunuh dirinya dan memaksa Sandra untuk bekerjasama dengan James. Di sisi lain terlihat seluruh rekan Barney terus menjalankan misinya untuk memasangkan bom di segala penjuru istana. Sementara Barney bertugas untuk memasangkan bom di jalur bawah tanah sekaligus tempat penyimpanan narkoba milik James. Sebelum Barney pergi keluar dan kembali dengan teman-temannya, ia menyempatkan diri untuk menyelamatkan Sandra yang ketika itu hendak diperkosa oleh para penjaga. Setelah berhasil menyelamatkan Sandra, mereka langsung bergegas pergi dari tempat itu. Namun sialnya, saat mereka sedang berlari, tiba-tiba ada penjaga yang mencegat mereka. Di sana, Barney disiksa oleh para tentara yang hendak membunuhnya. Namun tiba-tiba teman-teman Barney datang untuk menyelamatkan dirinya dan aksi baku hantam pun tak terelakkan. Tim The Expendables sempat kewalahan karena para pasukan terus berdatangan untuk menyerang mereka. Setelah berhasil membunuh seluruh pasukan yang berada di sana, mereka langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun tak disangka, di luar sana sudah ada ratusan pasukan Jendral Garza yang sudah mengepung mereka. Dari atas istana, terlihat sang Jendral yang sedang berbicara dengan para pasukannya. Namun naasnya, James membunuh sang Jendral beserta penjaganya dan langsung bergegas pergi dengan membawa Sandra. Teman Barney menyuruh dirinya untuk segera menyalakan bom. Namun Barney harus memastikan Sandra keluar dari tempat tersebut terlebih dahulu. Ketika Sandra sudah berhasil keluar dari sana, Barney pun tanpa ragu langsung menekan tombol pada remote control dan istana itu pun hancur. Saat ledakan itu terjadi, Barney dan rekan-rekannya pun keluar dari sana sambil memanfaatkan kekacauan yang terjadi. James dan si botak masih berusaha kabur dengan membawa Sandra menggunakan helikopter. Namun sebelum mereka berhasil naik ke helikopter, Barney menghalangi mereka dengan cara meledakan helikopter tersebut sehingga James tidak bisa kabur dari tempat itu. Dan ternyata, James masih terus berlari sambil membawa Sandra. Sampai ketika Barney berhasil mencegat James. Tetapi James malah menjadikan Sandra sebagai Sandranya. Eh, gimana sih? Iya, Sandra dijadikan Sandra agar Barney mau meletakkan senjatanya ke tanah. Ketika Barney lengah, James langsung menembak Barney. Tetapi karena ketangguhannya, tembakan itu tidak membuatnya tak berdaya. Dan selang beberapa saat, ternyata Barney masih menyimpan satu pistolnya dan langsung menembakkan pistol tersebut tepat di dada James. Dan James pun mati. Akhirnya, setelah penantian yang cukup panjang, Pulau Vilena kini kembali damai dan merdeka. Dan ternyata guys, kayaknya si Barney menyukai Sandra deh. Setelah itu, seluruh tim di Expendables pulang dari pulau tersebut dengan selamat. Dan film pun tamat. Saya Yusisi Milikiti dari kru film KW yang paling cantik sendiri. Pamit. Sampai ketemu di film-film selanjutnya. Siang-siang makan rujak bareng Maman. Malam-malam minum susu bareng Yuni. Jika kamu punya film ingin diceritakan, silahkan komen di bawah ini.